Intro Dalam sesakku Ruhmu kuatku Dalam lemahku Ruhmu topangku Menolong menghiburku Ruh kudus Dalamku Berlindung Membelaku Dalammu Ku hidup Kau Tuhan Yang kekat Takkan meninggalkanku Janji memeluakanku Kau berkuasa Pulihkanku Kau Tuhan Yang setia Kau Tuhan Takkan meninggalkanku Firmanmu Yang mengubahanku Kau berkuasa Sembukanku Ku percaya Dalam sesakku Ruhmu kuatku Dalam lemahku Dalam lemahku Dalam lemahku Dalam lemahku Roh kudus dalamku Melindungi pembelaku Dalammu ku hidup Kau Tuhan yang kekal Takkan meninggalkanku Janji-Mu menguatkanku Kau berkuasa pulihanku Kau Tuhan yang sedia Takkan meninggalkanku Firman-Mu mengumahkanku Kau berkuasa sembuhkanku Ku percaya kuasamu nyata Lebih besar dari masalah Kau berkuasa pulihanku Lebih besar dari masalah Kau berkuasa pulihanku Lebih besar dari dunia Kau Tuhan yang kekal Kau Tuhan yang kekal Takkan meninggalkanku Janji-Mu menguatkanku Janji-Mu menguatkanku Kau berkuasa pulihanku Kau Tuhan yang kekal Kau Tuhan yang setia Takkan meninggalkanku Kau Tuhan yang setia Firman-Mu mengumahkanku Kau berkuasa pulihanku Kau berkuasa sembuhkanku Kau berkuasa sembuhkanku Kau berkuasa sembuhkanku Kau berkuasa pulitanku Kau Tuhan yang setia Takkan meninggalkanku Firmanmu mengubahkanku Kau berkuasa sembuhkanku Kupercaya 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 Aku Ku yakin Hidupku dalam tanganmu Rahmanmu Merimpa Kepulikannya Tidak ada mustahil Bagi yang percaya Mujizatnya Ada bagiku Rahmanmu Rahmanmu Dalam hidupku Aku dipolong Tuhan Aku dipolikannya Tidak ada mustahil Bagi yang percaya Mujizatnya ada bagiku Aku dipolong Tuhan Aku dipolikannya Tidak ada mustahil Bagi yang percaya Mujizatnya ada bagiku Oleh milu Yesus Ada kesembuhan Dalam nama Yesus Ada kesembuhan Dalam nama Yesus Ada kesembuhan Aku dipolong Tuhan Aku dipolikannya Tidak ada mustahil Bagi yang percaya Mujizatnya ada bagiku Aku dipolong Tuhan Aku dipolikannya Tidak ada mustahil Bagi yang percaya Mujizatnya ada bagiku Tidak ada mustahil Bagi yang percaya Mujizatnya ada bagiku Tidak ada mustahil Bagi yang percaya Mujizatnya ada bagiku Bagi yang percaya Terima kasih telah menonton 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 Cintanya besar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Haleluya Haleluya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yesus Ku cinta Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Yang percaya bersama berkata Hidupku menggenda pimpin Tanda mujizat Tanda mujizat Serta ini yang kata bersamaku Kau bersamaku Pindahanku Jadi bukti kebesaranku Mari sama-sama kita bangkit berdiri Angkat kedua tanganku dengan iman katakan Hidupku menggenda pimpin Tanda mujizat Tanda mujizat Serta ini yang kata bersamaku Kau bersamaku Di kalanku Jadi bukti kebesaranku Kau yang percaya berikan sorang-sorang yang paling penting Bagi Yesus Tuhan Terima kasih 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 Haleluya Haleluya Terima kasih 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 saat hadapi situasi yang sulit. Prinsip yang tidak masuk akal dari Bible itu seperti apa? Bukan tips dan kiat-kiat, bukan nasihat. Yang perlu kita miliki adalah iman pada Yesus. Saya tahu bahwa hanya ikan mati yang akan terbawa arus. Ikan hidup akan melawan arus. Hanya iman mati saja yang ikut arus. Kalau anak-anak Tuhan memiliki iman yang mati, kumpul dengan orang merokok, akan ikutan merokok. Kumpul dengan orang-orang yang invest, ikutan invest, bahkan terjurumus dalam investasi botong. Kumpul dengan orang bergosip, ikutan bergosip, kumpul dengan orang pelit, ikutan pelit. Iman yang hidup adalah iman yang melawan arus. Saat kekurangan, dunia berkata, hematlah, atau simpanlah. tapi Bible ajarkan, berilah, taburlah. Saya yakin pikiran hati kita langsung dapatkan bisikan. Buat diri sendiri saja tidak cukup. Tidak usah pikir menabur. Apa yang mau ditabur? Yang ditabung saja tidak ada. hidup ini masih susah, hidup ini masih kekurangan. Sudara-sudara, itu bisikan cara pikir dunia. saya mau sampaikan kepada sudara, di dalam Kristus Yesus, kita adalah warga surga. Siapa di sini warga surga? Lampingkan tangan sudara. Katakan amin. Nah, hari ini, saya ingin membuka cara berpikir kita sebagai warga surga, ikuti prinsip keuangan surga. Katakan bersama saya, saya warga surga, ikut prinsip keuangan surga. Satu, dua, tiga. Saya warga surga, ikut prinsip keuangan surga. Bagaimana sih hidup berkelimpahan itu? Bagaimana sih agar terjadi terobosan di bidang keuangan, di bidang finance? Saya mau sampaikan kepada sudara, khususnya pada bulan Juni ini, yang tema kita adalah Healing and Restoration of Your Finance. Kesembuhan dan pemulihan keuangan sudara. Nah, prinsip kesembuhan dan pemulihan keuangan itu seperti apa? Satu kata yang ingin saya sampaikan, yaitu M-E-N-A-B-U-R Menabur. Tampaknya enggak masuk akal, tampaknya aneh, tampaknya paradoks. Itulah prinsip keuangan kerajaan surga. Saya katakan menabur, bukan menghambur. Menabur itu punya purpose, punya tujuan yang baik. Beda dengan menghambur, yang dilakukan untuk kesenangan diri. Dilakukan dengan berlebihan dan cenderung ngawur penggunaannya. Harus dipahami, beda antara menabur dan menghambur. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan kepada saudara tiga pribadi di Bible yang ketika keadaan tidak baik, mereka menabur. Saat kekurangan, kekeringan dalam masa yang sulit, mereka menabur. Tiga pribadi ini, yang pertama adalah Isaac. Isaac menabur di masa sulit. Saat itu sedang terjadi kekeringan. Di kejadian fasal 26, ayat 12 sampai 14, berkata begini, dan Isaac menabur di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat sebab Yahweh memberkatinya. Dan orang itu menjadi kaya dan terus bertambah kaya dan ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kawanan kabing domba lembu dan banyak pelayan dan orang-orang Filistin menjadi cemburu kepadanya. Menabur dan menjadi kaya, terus bertambah kaya dan sangat kaya. Siapa yang tidak mau, saudara? Setelah pandemi kita alami pemulihan dan dibuat menjadi makmur, siapa yang tidak mau? Tetapi pertanyaannya adalah, siapa yang sudah menabur? Apakah engkau sudah menabur? Karena ayat-ayat yang tadi kita baca, kuncinya, kunci makmur adalah menabur dengan percaya, dengan iman. Mari kita lihat pribadi yang kedua, yaitu Elia. Elia ini menabur tidak masuk akal. Saat itu kelaparan melanda dan sudah bertahun-tahun tidak turun hujan. Tertulis di 1 Raja-Raja 18 ayat 33. Lalu ia menyusun kayu dan memotong lembu itu serta meletakkannya di atas kayu dan berkata, penuhilah dengan empat buyung air, tuangkan ke atas persembahan, bakaran, dan ke atas kayu itu. 34. Kemudian ia berkata, lakukanlah untuk kedua kalinya. Lalu mereka melakukannya untuk kedua kalinya dan berkata, lakukanlah untuk ketiga kalinya. Mereka pun melakukannya untuk ketiga kalinya. Maka mengalirlah air di sekeliling mesbah itu sehingga memenuhi parit itu. Saudara, kelaparan, situasi sulit, Elia malah mempersembahkan pada Yahweh dengan memotong lembu, membawa korban, menabur. Saat kekeringan, malah dia menuangkan dua belas buyung air. Pertama empat, kedua empat, ketiga kali empat. Dua belas buyung air. Tindakan yang sangat paradoks, yang tak masuk akal, yang bertentangan. Dan Elia tidak melihat adanya tanda-tanda akan turun hujan ketika itu. Tapi Elia punya iman. Dia menabur. Iman Elia jauh lebih besar dari kenyataan yang dia hadapi. Apa kenyataannya? Kelaparan, kekeringan, tak ada hujan. Ayat 43. Ia berkata kepada bujangnya, sekarang naiklah ke puncak, pandanglah ke arah laut, maka ia pun naik dan memandang. Lalu berkata, tidak ada apa-apa. Sampai tujuh kali Elia berkata kepada bujangnya, naiklah lagi. Perhatikan di sini, saudara, yang Elia ucapkan ini merupakan perkataan iman. Sekalipun kenyataan tak melihat sedikitpun adanya tanda-tanda akan turun hujan. satu kali bujangnya naik melihat tidak ada tanda-tanda kembali dan berkata, tidak ada apa-apa. Disuruh naik lagi. Dua kali bujangnya naik kembali berkata, tidak ada apa-apa. Disuruh naik lagi. Tiga kali bujangnya disuruh naik kembali berkata, tidak ada apa-apa. Apakah Elia stop? Tidak. enam kali tidak terjadi apa-apa. Tapi harapannya kepada Tuhan begitu kuat. Percayanya pada Yahweh tidak goya dan benar. Kali yang ketujuh, orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Ayat 44 Pada ketujuh kalinya bujang itu berkata, lihatlah awan kecil setelah pak tangan timbul dari laut. Lalu Elia berkata, perhatikan saudara, lalu Elia berkata, pergilah dan katakan kepada Ahab, siapkan keretamu dan turunlah supaya engkau tidak terhalang oleh hujan. Ini perkataan iman. ada awan kecil tapi iman dan pengharapan Elia semakin diteguhkan hanya dengan awan kecil. Bukan disepelekan atau tidak disyukuri. Tanda kecil yang dari Tuhan diberi tampaknya kecil. Bukan disepelekan. atau tidak disyukuri. Kadang orang itu ketika mendapatkan sesuatu yang kecil akan berseloroh ah cuman segini tuh. Ini saja. Saudara-saudara adakah sekarang ini saudara memulai usaha baru pekerjaan baru setelah masa pandemi di era yang baru masih ada hasil yang mungkin cuma kecil. Jangan tidak disyukuri. Jangan disepelekan. Mendung memang tak selalu hujan. Secara logika tak mungkin awan sekecil telapak tangan dapat menurunkan hujan. Namun itulah yang terjadi. hujan lebat turun seperti iman Elia. Tuhan sanggup mengubah hal kecil awan setelah telapak tangan menjadi sesuatu yang besar hujan yang lebat ayat 45 maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan tebal dan angin lalu turunlah katakan bersama saya apa hujan lebat saya berdoa supaya maka turunlah berkat lebat berkat melimpah keuangan yang melimpah terjadi setelah masa pandemi dalam nama Yesus yang percaya katakan amin yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan amin kunci hujan berkat terjadi tadi apa di masa sulit di kekeringan menabur dengan iman Elia di tengah kelaparan kekeringan dengan tidak masuk akal mempersembahkan lembu sebagai persembahan dan dua belas buyung air kuasa Tuhan dan mujijat Tuhan yang tidak masuk akal terjadi tidak perlu menunggu alami krisis baru melakukan hal yang tak masuk akal saudara ketika kita menabur dan memberi dengan iman yang tidak masuk akal yang di luar nalar yang di luar perhitungan manusia yang mustahil yang ajaib yang akan terjadi dalam hidupmu ada Isaac yang menabur ada Elia yang menabur dua-duanya menabur di tengah masa sulit sekarang yang terakhir yang ketiga janda Sarfat ia menabur bahkan sampai saat persediaan sudah hampir habis di 1 Raja-Raja 17 ayat 12 dan ia menjawab demi Yahweh Elohimu yang hidup aku tidak mempunyai sepotong kue kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli namun lihatlah aku sedang mengumpulkan dua potong kayu bakar dan aku mau pulang untuk mengolah tepung itu bagiku juga bagi anakku dan setelah memakannya maka kami akan mati 15 lalu ia pergi dan melakukannya menurut perkataan Elia maka wanita itu dan Elia serta seisi rumahnya dapat makan selama beberapa hari tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Yahweh yang dikatakannya dengan perantaraan Elia wah ini lebih luar biasa lagi saudara di saat persediaan sudah tinggal antara hidup mati ia masih berani menabur kelaparan ketika itu terjadi dan bahkan untuk janda sarfat ini satu-satunya yang terakhir yang harusnya dia bisa makan setelah itu akan mati diberikan pada Elia kalau pikiran manusia kalau ini diberikan ditabur maka setelah itu mati tapi pikiran Tuhan berbeda kita tadi membaca tercatat di Bible tidak akan habis tidak akan mati justru berkelimpahan saat kau memberi dari ayat ini kita menemukan kelimpahan dengan menabur dengan iman tiga pribadi di Bible yang menabur dengan iman yang pertama tadi Isaac menabur di masa sulit di saat paceklik dia menabur dengan iman Elia menabur dengan membawa persembahan korban lembu dan dua belas buyung air di saat tidak ada hujan dan dia lakukan dengan iman dan yang terakhir janda sarfat menabur roti dan air pada Elia saat itu adalah persediaan terakhirnya tapi dia lakukan dengan iman ada apa ini saudara yang diajarkan Bible kepada kita mari kita melihat di pengkutbah fasal 11 ayat 1 mengatakan semua membaca yuk pengkutbah 11 ayat 1 1 2 3 lemparkanlah rotimu ke permukaan air setelah sekian lama itu akan kembali kepadamu wah ayat ini ayat aneh ayat ini ayat tak masuk akal kita baca sekali lagi ya mari kita baca 1 2 3 lemparkanlah rotimu ke permukaan air setelah sekian lama itu akan kembali kepadamu apa yang kita tabur pasti akan kita tuai ayat ini memang unik saudara karena kita sama-sama tahu ketika kita melempar roti ke air itu seolah tidak ada manfaatnya kalau kita melemparkan roti ke air roti itu akan segera terbawa arus air kemana air itu mengalir terus terbawa semakin jauh semakin jauh dan kalau ada ikan dimakan ikan kalau ada bebek dimakan bebek atau kalau tidak ada binatang binatang itu roti itu akan segera hancur di air dan tidak nampak lagi dengar saudara secara akal taburan itu seakan-akan hilang begitu saja akan lenyap begitu saja ini adalah satu ilustrasi yang penting yang mengingatkan kita jangan terus memakai kalkulasi dan hitung-hitungan untung rugi pada saat engkau melakukan firman Tuhan pada saat engkau menabur menabur itu tidak bisa pakai otak tetapi pakai iman orang-orang yang dipakai oleh Tuhan yang diberkati oleh Tuhan yang dibuat makmur oleh Tuhan di Bible itu mereka adalah orang-orang yang melangkah dengan iman dengan percaya kalau kita memiliki iman lima tambah dua hitung-hitungan manusia tujuh tetapi ketika ada seorang anak kecil membawa taburan kepada Yesus dan Yesus mengucap syukur lima tambah dua lima ribu orang kenyang dan sisanya dua belas keranjang saya rindukan saudara ada perkara supranatural yang kau alami di tengah-tengah pemulihan karena pandemi ini saya rindukan hal-hal yang tak masuk akal terjadi atasmu di masa sulit engkau menapur engkau menuai engkau melihat awan setelapak tangan hasil yang kecil engkau percayai engkau dapatkan hujan lebat dan mungkin persediaan terakhir engkau taat akan firman engkau berani menapur engkau dapatkan pemeliharaan terus di masa kesulitan itu pengkutbah 11 ayat yang keempat orang yang selalu mengamati angin tidak akan menabur dan orang yang selalu melihat awan tidak akan menuai kalau seorang petani selalu mengamati angin selalu melihat awan maka dia tidak menabur dia tidak akan menuai kau amati untung atau tidak aku menabur ini perlu apa tidak aku melakukan ini terus antara ragu-ragu was-was ketika engkau mengamati angin mengamati awan engkau tidak menabur engkau tidak menuai saudara-saudara anggaplah itu adalah suatu investasi di dalam pekerjaan Tuhan saat engkau menabur mungkin kita tidak bisa segera lihat hasil tuayannya dengan segera tetapi saya mau sampaikan kepada saudara ada waktu ada kedaulatan Tuhan dia pasti menggenapi janjinya tepat seperti yang dikatakannya di pengkutbah fasal 11 ad 5 sebagaimana engkau tidak mengetahui bagaimana jalan roh dan juga ketika tulang-tulang bertumbuh di dalam rahim wanita yang mengandung demikian halnya engkau tidak akan mengerti perbuatan Elohim yang telah menjadikan segala sesuatu ayat 6 taburkanlah benihmu pada waktu pagi jangan biarkan tanganmu beristirahat hingga senjah hari karena engkau tidak mengetahui manakah yang akan berhasil yang ini atau yang itu atau keduanya sama-sama baik tabur saja engkau tidak perlu melihat angin engkau tidak perlu mengamati awan engkau tidak perlu pakai hitung-hitungan kalkulasi untung rugi tidak perlu dipikir bagaimana cara menuainya tidak perlu dipikir kapan menuainya ayat ayat 6 tadi yang baru kita baca mengatakan taburlah terus jangan istirahat jangan satu kali nabur ditunggu gak nuai-nuai lalu stop menabur menabur bukan hanya satu dua tiga kali tetapi berkali-kali lakukan dengan generosity dengan sikap yang murah hati mungkin kebaikan hati kita generous yang keluar dari hidup kita jatuh kepada tangan-tangan yang mungkin tidak bisa membalas atau mengembalikannya kepada kita kebaikan itu namun kita punya Tuhan Yesus yang melihat dan yang sanggup melipat gandakan taburan kita kebaikan hatimu justru di saat manusia tidak sanggup mengembalikan pada kita Tuhan Yesus yang akan memberkati kita jauh di luar yang kita pikirkan dan membuktikan bahwa taburan itu menghasilkan tua yang besar dia lah firman yang saudara dengar kali ini memberikan kepada saudara dorongan oleh roh kudus engkau melangkah dengan iman taburlah taburlah maka engkau akan menuai tuaian yang besar bahkan di masa pandemi sekalipun Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya mari kita berdoa terima kasih Tuhan kami sangat percaya tertulis di Bible tiga nama yang baru kami dengar bukan untuk hiasan saja di Bible kami tetapi menjadi percontohan teladan sehingga kami juga hidup berkelimpahan di tengah masa sulit roh kudus tolonglah kami untuk mengikuti prinsip ekonomi kerajaan surga bukan ekonomi dunia kami mau menuruti tuntunanmu karena firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia sampai kau genapi seperti yang kau katakan sebab itu beri kemampuan roh kudus untuk kami taat menabur dalam kristus yesus tuhan semua jemaat yang mendengar akan firman ini adalah sasaran kasihmu sasaran hujan lebatmu sasaran kemakmuranmu sasaran kelimpahanmu kami terima dengan iman dalam kristus yesus tuhan haleluya semua yang berjaya katakan amin 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 selamat Terima kasih telah menonton 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 Amén Ajar hatiku Selalu Sebab tanpa Ajar hatiku Terimaku Selalu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Memulikan Terima kasih telah menonton